Boleh aku panggal bimak aja ya? Tunggu lagi santai Ini wali kota yang paling seru sih menurut saya ya Karena dalam arti kata Seru karena kita ngerasa seangkatan Terus Ini tau jaman nakal-nakalnya saya dulu Memang bapak nakal? Jadi kelas 1 SMA Sikin ini terus Kamu kenapa dia diep kakak? Kamu jatuh cinta Terus dia gini deh Hmm ampun Aduh Kebayang gak sih? Kalo gitu Pengen jadi bapak rumah tangga Atau bapak gubernur DKI? Bapak rumah tangga yang baik Kalo Toto dapat kesempatan jadi bapak gubernur? Dilaksanakan dengan baik Hahaha Hai pemirsa Ketemu lagi di SEPIKIN Seputar pikiran Indi Pikiran-pikiran aku kira-kira tuh melayang-layang kemana ya? Gak perlu jauh-jauh Karena saya Indi Barens Sebagai gadis dulunya Yang lahir di kota Bogor Dengan bangga Aku ada di Kota Hujan Bogor Aku sekarang lagi ada dimana? Di kantor Balai Kota Bogor Oh my god Lo tau gak? Terakhir dulu gua Ada disini Di area depan sini Waktu dulu SMA kalo gak salah Dan bilang-bilang ya Gua sepikin nih Gua ikut lomba brick dance Jujur Noral banget Tapi saat itu tuh gua keren banget Gua menang Enggak lah Karena kan dulu cuma ngeliat kecengan Gua naik sepeda disini Guys Sebelum model goes Gua udah guys Main goes Oke gak ada hubungannya Tapi Kalaupun sekarang ini Aku lagi ada di Kantor Balai Kota Bogor Karena Aduh sumpah deg-degan Karena aku Mau ketemu sama Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya Jadi Pak Bima ini Kang Bima ini Itu dulu temen SMA Gue Kira-kira Masih inget gak ya Kang Bima Ah ya sudahlah Pengen ngobrol-ngobrol banyak Seputar pertemanan Seputar Adalah Rahasia Jangan bilang-bilang Aku mau sepikin Kang Bima Let's go Assalamualaikum Selamat siang Selamat siang Selamat siang Indi bareng Aduh Dengan bangga Apa kabar Apa kabar Aku tuh sampe bingung loh Mau manggilnya apa ya Pak Bima Kang Bima Atau Bima Masih inget? Masa lupa Ini Sosialita Kondang saat ini Ngedengan sisa-sisa Masa kejayaan di Bogor Tahun 90-an Anak 90-an Anak 90-an Sekeliatan banget ya Kita nge-gang dulu Nge-gang Aduh amin Aduh Sini deh Ternyata kenal gue He 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 Kiranya udah lupa Kiranya udah gengnya lu nama ya Eee Taku gagu Itu lumrah biasa Karena kan Nomor 1 udah lama gak ketemu Di saat ketemu tuh Sebenernya jujur Kalo Waktu itu lagi ada kesempatan Lagi ada MC Lagi ada kerjaan Tamu spesial Tamu kehormatan Pak Wali Kota Padahal saat ketemu di saat Di panggung aja udah Dan Ini temen gue dulu nih Udah jadi Wali Kota Sampai udah kepikiran Bahwa Suatu saat gue harus ketemu Harus ngobrol langsung Dan ketemu langsung Coba lihat Jangan bercanda Nih ya Jadi Kang Bima ini Memang dari dulu Untuk Zoom Kalau Zoom Sengaja dipasang disini Boleh PSP nya Atau gak ke rumah Sewas ya Oh oke oke Boleh boleh Nah Jadi apa yang membuat Keinginan Untuk bisa ada disini adalah Nomor 1 Pasti Masih wajar dan normal lah ya Kalau kita punya temen Temen lama Ngerasa pernah deket Terus akhirnya sekarang Ada di dalam posisi pemerintahan Itu Sumpah bangga banget Oke Kang Bima Boleh aku panggil Bima aja ya Oke Ini Wali Kota yang paling seru sih Menurut saya ya Karena dalam arti kata Seru Karena kita ngerasa seangkatan Terus Indi ini tau Zaman nakal-nakalnya saya dulu Memang Bapak nakal? Ya Ngerasa nakal Indi sih dulu Naik sepeda dulu ya Oke baik Nah Kayaknya seru banget Kalau menurut Menurut gue untuk bisa ngobrol sama Bima Sebagai sisi pertemanan Kita lupain dulu Segala tugas dan lain sebagainya Bim ajak gue jalan-jalan dong Dalam arti kata Bogor itu kan Kelahiran Oke Pengen tau Bogor apa yang seru Ajak gue makan Ajak gue apa Mau makan, mau piknik, mau berenang Oh Mungkin nanti aja pak Makan siang aja yuk Makan siang boleh Ada restoran baru Enak pak makanannya Sebentar Nanti yang bayar siapa Gak masalah Gak masalah Gak masalah Ya Maksudnya Gue gak masalah di traktir lo Oke deh Ya udah Kita berangkat ya Oke Siap Tuh Wow Di depan mobil Pak Bima Walik kota Bogor Pake Hazard Gue juga nih Bisa ngerasain kalo Jadi ini Piring-iringan sama mobil pejabat Pake Hazard juga Oh ini tempatnya Ya ampun Ini Barenz Dia mengaku anak Bogor Tanyaho Apa diman-diman Nah Kalo minta Ajak Tang Bima Untuk Diajak kulineran Tepat-tepat Ini tempat dimana Memang Cocok jadi wali kota Ya iyalah Tau Bogor Kita sudah sampai Pamirzai Di Weekenders Kang Bima ajak kesini Kenapa sih Kang Bima ngajakin aku Makanya disini Kata ini hits banget Dan katanya enak banget Let's go Belen gak sih Belen gak sih Hmm Itu ngajak ngobrol deh Eh Permisi Mesen itu Saya bisa pesen Ini buat mesen bukan sih Bukan Bajuan lagi Oke Oke Jangan bilang kampungan Jangan bilang Nora Biasanya kalo drive-thru kan pesennya disini Makan sama pak wali kota Ternyata memang makannya segitu Atau memang Lagi pengen segitu Enggak sih Sebetulnya Biasanya lebih banyak dari ini Cuman sekarang lagi agak Coba mengurangin Soalnya overweight kemarin Aduh Apalagi aku ya Bim kan di Bogor kan biasanya Masakannya kan restoran Indonesia Yang authentic itu Kenapa diajak Kesini yang Totally sebagai orang Bogor Aku baru pertama kali ke apa ini namanya Weekenders Weekenders Kenapa dibawa kesini Karena gini Biasanya kan ke Bogor tuh orang nyari toge Soto Soto mie Roti bunyil Ya macem-macem lah gitu Roti-rotian Iya bener Sebenernya Bogor tuh banyak banget Cafe-cafe Restoran yang oke Iya banyak banget emang sekarang Iya Salah-salahnya adalah ini Dan ini tuh paling baru di Jadi baru buka awal tahun ini Dan oke Rasanya oke Nah Sejak dibuka penuh Pemirsa Setiap aku ke Bogor emang Di Bogor itu Selalu update sama si Restoran-restoran baru lah Sama hotel sekarang ya Itu ini banget deh Itu gak bikin Bogor tambah macet ya Bisa iya sih Setiap akhir Mio gitu Makanya kita berusaha supaya Semakin banyak restoran Semakin banyak tempat-tempat kunjungan Itu juga semakin rapi Diatur lalu lintasnya Amin Rancananya angkot akan dikurangin tahun ini Jadi tiga angkot diganti jadi satu bis Nah tahun ini akan mulai ada sepuluh bis Masuk untuk ganti tiga angkot Jadi kira-kira tiga puluh angkot hilang Nanti secara bertahap akan diganti angkot ini Jadi kedepannya Di pusat kota udah gak ada lagi angkot Oh oke Asiknya lagi ya Dari dulu ya Saya kenal sosok seorang Bima itu Dari SMA Ini yang seru Memang seneng Atau memang udah kayak keliatan jiwa Seneng aktif di organisasi gitu Ketua kosis apalah Terus kalo sekarang dirimu jadi wali kota Memang membagainya dari cita-cita atau karena memang apa? Sebetulnya Lebih kepada Pengen ngerubah Bogor sih waktu itu Jadi kan gue tuh banyak Apa momennya? Momennya Waktu itu kan jadi pengamat politik Ngomong terus tiap hari seminar Dalam hati gue Ini ngomong melulu gitu kan Terus kapan actionnya Udah bicara dimana-mana Terus apa yang udah gue buat Untuk kota kesayangan Kota kelahiran gitu Ya udah akhirnya memutuskan untuk Ya udah deh Kita coba fight Untuk Bertarung jadi wali kota Bogor Jadi Sosok seorang Bima Arya Memang dari dulu Saya kenal gitu ya Sebagai seorang yang suka aktif Dan selalu aktif di dunia organisasi Akhirnya janji Wali kota itu Pada saat denger Hah? Bima Arya jadi wali kota? Itu temen gue Manusiawi Kaget gak? Kaget gak? Dan bangga jujur ya Nah terus Itu kan dari sisi Sebetulnya bukan dari bagian cita-cita Mau jadi wali kota Bogor ya Kalaupun misalnya sekarang jadi wali kota Ada yang pengen dijuju lagi gak? Buat kedepannya Eh Kedepan sih Sangat tergantung Apa yang kita Ini dua kali periode loh Parah Iya Maksudnya gini Yang penting PR nya beresin dulu ya Andi Benar Tadi angkot itu beres Jalan-jalan Jalan-jalan Pasar-pasar semraun Masih ada waktu lah Tiga tahun ini Kita fokus ke situ Habis itu Kita lihat lah Kalau dari sekarang di patok mau kemana Oh iya benar Nanti kita gak fokus lagi Nah jadi Kalaupun hari-hari gitu ya Di weekend Lo ngapain sih? Lebih banyak olahraga Sabtu pagi Sekarang lagi suka sepedaan Jadi Sabtu minggu Sepedaan Dulu lari Sekarang sepedaan Terus kedua Sama keluarga udah pasti Pergi keluar-keluar jalan-jalan Jajan-jajan juga gak? Iya dong Itu iya Tapi sekarang Zaman covid agak ngurangin ya Kalau dulu Ya sebetulnya Sabtu minggu itu justru padat banget Jadwal sama warga Bisa dateng Jadwal wajib nih ya Sabtu minggu Sama tujutan jadwal di kota Jadi saksi nikah Sabtu minggu Jadi saksi nikah Terus ngadirin resepsi Diundang sunatan warga Oh macem-macem deh Sabtu minggu Tapi karena sekarang Zaman covid Itu agak berkurang Terus sama anak-anak Sama keluarganya Kapan dan gimana? Sebetulnya Selain dirumah ya Maksudnya dari zaman sebelum covid Jadi zaman sebelum pandemi Sebetulnya gua tuh gak memilah-milah ya Misalnya weekdays kantor Weekend keluarga Enggak Bahkan kadang-kadang Weekdays Anak-anak suka tiba-tiba ke kantor kok Itu mereka berdua deket gak? Deket banget Sedeket banget Sedeket apa? Deketnya Kalo tiap malam sebelum tidur ngobrol Deket gak kira-kira? Kalo setiap nelfon bilang I love you Deket atau gak kira-kira? Itu selalu? Selalu Dari kapan? Dari kecil? Kadang-kadang siang-siang I lagi ngapain? Kadang-kadang aku juga Telfon kamu lagi ngapain? Itu selalu? Selalu Oke selalu Apa obrolan kalo sama anak-anak dirumah kalo lagi mau tidur? Ih mulai dari ngomongin film korea Oh buset Terus cerita sekolah mereka Sampai anak-anak suka jahil Ay katanya kampanye mau nyelesaikan macet Ini kok gua kan masih macet? Gitu diobrolnya sama anak Masa sih? Iya Lu tau pacar-pacar mereka? Udah boleh belum pacaran? Oh kasi itu sih nanyinya Ya kan namanya dapat Masa nanya sama Pak Bima Pacarnya dulu Ya engga dong Mereka terbuka Pernah nih yang cewe nih Sikin Yang kelas Yang kelas 2 SMA Oke Tiba-tiba dia diem gitu kan Kok ini berubah gitu Terus aku nanya dong Itu umur-umur bapak dulu ya waktu SMA Yang kita masih barengan itu ya Oke 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 Jadi kelas 1 SMA Sikin ini Terus Kamu kenapa dia diem kakak? Kamu jatuh cinta Terus dia gini Hmm ampun Aduh Kebayang ga sih Hati lo Antara hati lo berkeping-keping Seneng sama Aduh gimana ya Seneng sama SD gitu Terus terus Ya udah Terus cerita dong Eh terus dia nangis Jadi ternyata dia Suka sama seseorang gitu Tapi Tapi Seseorang itu Jatuh cinta sama temennya Kira-kira gitu deh Pernah ga ngalamin itu dulu? Engga sih Selalu menang sih Kayaknya Ini kehebatan Kehebatan Seorang Bima Selalu dapet Dalam arti kata Punya keinginan Biasanya bisa terrealisasi Iya Terus Gimana cara menghibur Dan menguatin hatinya bahwa Aduh Antara Lagi naksir Tapi yang ditaksir langsung orang lain Susah loh Kontrol anak ABG Eke Susah ya Aduh Terus gimana caranya? Tapi ternyata Memang anak tuh Hanya butuh cerita Dan didengerin Ya walaupun kita semangat ya Cerita dulu ayah begini Baris yang tunduk Kadang mungkin ya Udah ngantuk Ayo intinya ceritanya apa Tapi Ketika kita dengerin Mereka tuh udah cukup gitu Dan setelah itu ya Mereka terus cerita Jadi apa aja cerita Dua-duanya sama karakternya Bim? Adiknya lebih extrovert lagi Gitu Lebih banyak ngomong Kontrol ketif Kakaknya agak dipendam Tapi basically mereka sangat terbuka kok Mereka apa aja cerita Bahkan sekarang suka nanya sama Kin Gimana? Udah jatuh cinta lagi? Belum Ayo gitu kan Kamu sukanya Kemana aku baru nanya loh Kamu tuh sukanya tipe yang mana sih? Oriental? Apa? Indonesia atau apa? Aku nggak punya tipikal khusus Liatin aja orangnya Kalau bapak kan keliatan ya Tipenya senang yang Ngobrol Yang putih-putih Yang Putih-putih melatih Alibaba merah-merah Delima Terus Jadi intinya Seorang Bimah pun Punya waktu Itu udah standar Dan ini bukan hanya sekedar klise bahwa Harus punya waktu Tapi Punya Punya hal yang Nggak gampang juga ya Punya pendekatan sama anak-anak ya Gitu Pernah ada hal yang bikin lu marah banget sama anak nggak? Bikin Gini Marah itu Kalau mereka Nggak ibadah Agak keras Kalau urusan ibadah agak keras gitu Terus kalau soal Social media Anak-anak gitu ya Bimah pegang accountnya mereka nggak? Kan sekarang Nah sekarang harus pakai password Apa ada Mereka Kita Buat kita itu privasi mereka Nggak Cuka ngecek nggak? Ngecek ngebuka akunnya Sama sekali nggak Karena? Karena Ya buat apa Yang penting kita kasih kepercayaan aja gitu Jadi gini loh Andi Kita tuh nggak mungkin jadi polisi Sama anak-anak kita ya Yang diperlukan adalah fondasinya Fondasinya itu apa? Ya cuma dua Agama dan kasih sayang Gitu lagi Masih sering peluk? Tuh Ya Pak Ari kali Nah Itu kuncian banget sih Terkadang ya Kalau menurut gue pribadi ya Pelukan itu di zaman sekarang tuh udah mahal Gak tau kenapa Gitu ya Gue melihat banyak orang-orang yang kayaknya ngerasa cuman Suami istri kali Anak Neli ngomongin anak Maaf ya Pak Wali Ke anak Tapi ternyata Pelukan itu menurut Bima Buat anak-anak itu Seberapa penting ya? Oh penting banget kok Gue sering kok begitu datang Mau mereka udah gede segala macem Kamu hari ini belum peluk ayah loh Boleh nggak peluk Bayi yang cowok apa yang cewek Kalau untuk peluk-pelukan gitu Yang laki-laki Yang laki-laki malah kalau jalan Terangkulan Kalau ketemu pelukan Anak saya udah nggak mau dipeluk saya Pak Anaknya udah nggak mau dipeluk saya Mama sana Ini yang laki yang perempuan Dua-duanya laki Dua-duanya laki Jadi aku paling cantik Ngerti kan? Oke 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 Oh btw ada satu hal cerita dikit Waktu gue kena covid Bagian terberat adalah Ngasih itu ke anak-anak Ayah kena covid Oke Momen paling berat dalam hidup gue adalah Ketika melihat tatapan kinaura Ketika bilang ayahnya kena covid Dia diam Matanya berlinang air mata Dia bilang gini Can I hug you? Oh sedih serius loh Nggak bisa kakak nggak boleh Terus dia nangis Kita tuh hancur hatinya di rumah sakit Setiap inget momentum Keen ngomong itu Terus Begitu gue sembuh Pulang ke rumah Itu berapa lamanya? Tiga minggu Tiga minggu ya? Oke oke Gue sudah boleh pulang Tapi Swapenya belum Negatif Negatif Masih positif Jadi begitu turun mobil Kakak karena merasa air disengguh Bagus apa lu Can I hug you now? Aduh Itu hancur kedua kali Not yet kak Sabar Itu hancur hati gue kedua kali Dia diam aja Aku langsung masuk ke kamar Karena harus di isolasi Baru kemudian Setelah dinyatakan negatif Keluar Guys Ayah negatif Wah sedih Momentum itu langsung keluhkan Lama banget sama Akin Itu sama anak-anak Gimana sama ibu Pas setelah berminggu-minggu Gak ketemu Wuh Langsung Terlebih Ya kan Ya kan Ya udah Ini 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 Adalah obrolan Yang sebenarnya Memang bener-bener adanya Yang kita buat saat ini ya Iya Itu kan senyum gitu Bagus banget Di rumah gak galak ya Enggak kan? Oh enggak Oh maaf Ya oke Biar lebih gak galak lagi Pengen dong dibawa lagi Meskipun aku gadis Dulunya Kelahiran Bogor Pengen dong diajak Jalan-jalan lagi Sama Kang Bima Selain kita makan disini Dimana lagi Pengen ngopi Aku tuh pengen banget diajak ngopi Kita ngopi di kebondraya Kebondraya emang jalan-jalan tuh Lihat tanaman Ih itu ada cafe nya Yang dulu Yang dulu Obama sama Pak Jokowi Disitu ngopi Kita kesitu nanti Sombong Apa-apa boleh Serius Dulu Obama sama Jokowi Sekarang Indi dan Dima Oh iya bener Oke Kali-kali saya jadi presiden Ayo kita ngopi Eh tunggu bentar Ini yang bayar siapa? Yang bayar ya Aku duluan ya Yuk Luan ya Pak Pergi dia Ini di Di Aduh Astaga Malah bengong lagi di ajakin kebondraya Lu tau gak disini duduk siapa? Saya lah Bukan Pak Jokowi waktu itu disini Jujur? Jujur Itu Jokowi Kursinya yang ini bukan? Bukan sih Tapi kayaknya mungkin juga sih Astaga Jadi ini blockingannya Pak Jokowi Pak Jokowi Disini tau siapa? Siapa? Obama Mister Oh my god berarti bangga banget dong Bangga nomor satu masih bersama Pak Bima Arya Terus kedua dikasih blockingan yang ada disini Terus yang paling bangga lagi adalah Ini kan sebetulnya tempat yang sangat klasik Buat saya pribadi ya Bisa ada di Bogor Di Kebun Raya Bogor Klasik Tapi kok sekarang jadi makin asik Jadi disini yang akhirnya tempat dimana Kang Bima mau bawa saya kesini tuh ternyata kesini Ini tempat paling indah di Bogor Iya banget Pusat kota Bogor ya ini Itu siapa yang bakal sampah? Mana? Bukan itu kabut Masih ada kabut di Bogor Masih ada kabut Masih ada kabut Oh my god Ya astaga Jadi kalo dibilang Bogor kota hujan Sampai sekarang Terus Liat di Itu ada kalong kelelawar Tuh 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 Beberapa tuh Iya masih ada Masih ada kelelawar Masih ada Sekarang gak terlalu banyak Tapi bagus banget Jadi ini bisa Ini kan paru-paru kota Bogor ya istilahnya ya Dan bersyukur banget Udah berapa tahun ini Kang Bima? 200 tahun 200 lebih Dan ini adalah bagian dari yang membanggakan loh dari kota Bogor terus terang Kenapa terlalu asik banget ngeliat kesini karena emang Makin kesini jadi makin beda aja gitu menurut aku Karena lebih rapi sih sekarang Lebih rapi ya? Lebih cakep Kenapa ya otak lo gitu ya? Selalu namanya kan orang Ibu-ibu Sekarang pengen bawa pulang aja Ini aja pengen gue bawa pulang Ya Lo ngutil Ternyata Sekarang kreatif aja Ngomong-ngomong soal sepeda Karena kalo diliat Kayaknya Bima juga Sering banget mengupload Lagi sepeda Lagi basket Sebenernya maksudnya olahraga Atau karena emang lagi Happening Sepedaan? Kalo olahraga dari dulu Tapi kalo lari udah 10 tahun Cuma sepeda jujur baru beberapa bulan terakhir Sebenernya gak terlalu suka sepeda Tapi karena orang banyak sepeda Banyak nyetanin Begitu nyoba Eh kok enak? Dan sekarang lebih gampang Nyari temen main sepeda daripada lari Hanya buat konten atau bukan? Nah itu dia Ada sih yang buat konten Ada yang buat olahraga beneran gitu Oh iya Dan gak denger katanya kemarin-kemarin Sempet sepedaan dan ngajar beberapa artis-artis Gimana ceritanya tuh? Iya temen-temen kan banyak gitu Ngontak Kan pengen dong sepedaan di Kebun Raya Siapa? Yang ngontak? Luna Maya and the Gang Kok batuk sih? Luna Maya tuh lahir dimana? Lahirnya di Bali kali ya Oke Sama-sama huruf B Bali dan Bogut Kenapa bukan saya yang diajak? Oke terus Luna Maya telepon kontak istilahnya Habisnya Indibarennya sibuk sih Yang ngontak Luna Maya Cepat itu Indibaren nelfonmu kesini Pasti deh Kita sambut Kaki aku gak nyampe pak Oke baik Terus gak yang bersambut nih Teritanya? Ya udah diajakin Di Kebun Raya waktu itu Terus kita ajak ke Mulih Harja Ke Bogor Selatan Nah ngomong-ngomong Mulih Harja itu apa sih? Kok kayaknya orang lagi happening banget di Bogor Itu tuh Aku aja orang Bogor gak tau Mulih Harja Di Bogor kan gak banyak sawah Sawah di daerah? Di daerah Bogor Selatan Di Bukit Nirwana Resort BNR Bondongan Ya Bondongan Apalagi sih yang orang bisa tau bahwa di Bogor itu masih banyak hal yang menarik lagi Sebetulnya kulinernya surga sih Tadi kan kita udah nyobain ya Salah satunya Nanti mesti lebih sering lagi kita kesini ya Kita ke Surya Kencana Surkan Nah itu jajanannya banyak banget Kiri kanan Orang-orang Jakarta Ngohiang tuh suka Ngohiang asinan jagung Terus mikang Cungkring Lo tau cungkring gak? Tau Yang pake sate kan dibakar Apa sate apa? Sate kikil Hei Lupa saya gadis Bogor dulunya Nah itu Itu kalo soal kuliner Kulineran Itu udah andalan banget lah ya Tapi Buat seorang Bima Arya Kan sekarang banyak banget sih restoran yang modern dan segala macem Menjaga sih keotentikan makanan asli Bogor Gimana? Orang kesini kan dulu pasti nyari Tapi togi gorengnya kan yang di pinggir jalan lah yang apa Gini Terus sekarang Sempet ada konsepnya food court nih Jadi dikumpulin gitu ya Supaya orang Jakarta gampang Kalo ke Bogor tuh yaudah kesitu Kumpul semua Tapi ternyata Orang Jakarta tuh lebih seneng dateng ke aslinya Emang? Iya Walaupun jongkok di pinggir jalan gitu Iya emang Iya Jadi food court tuh gak laku nih Akhirnya orang balik lagi ke Ada soto Pak Salam Masih banyak PR sepertinya Yang harus Aku lakukan bersama dengan Kang Bima Kalo nanti ke Bogor Berarti nanti Kalaupun suatu saat Balik ke Bogor lagi Jalan-jalan lagi ya Oke Sebelum nanti menuju ke hari H Kita bisa jalan-jalan bareng lagi Kan dari tadi aku nanya mulu Ya kan Daripada aku nanya mulu Kayak tamu baru Mau bacain Iya Jadi sebetulnya jujur Waktu tadi perjalanan dari Jakarta Ke Bogor Iseng Aku upload Terus aku tanya gini Ada titipan pertanyaan gak buat Kang Bima Astaga Nah Unten tolong dijawab langsung Pak Bima Kalo jadi pemimpin susah gak sih? Jawab langsung Kalo besok kelamaan Hmm Yang gampang itu jadi pemimpi Itu gampang Wah cakep Ini bener-bener sepikin Sepiknya cukup banget Kenapa memangnya? Karena Pemimpin itu Harus Memenuhi harapan dan mimpi banyak orang Banget Mimpi kan gampang Tapi mewujudkan mimpi orang Itu gak mudah Tapi sama juga dengan jadi wali kota gak sih? Pernah mimpi dulu apa gak? Gak pernah ya Gak pernah dulu Gua tuh mimpi jadi wali kota gak pernah nih Mimpinya apa dulu pengennya? Jadi diplomat Makanya masuk HI Visif Oke Tapi malah dapet yang lebih ya Berarti mimpinya jangan terlalu ketinggian Jadi sebetulnya jadi pemimpin itu Susah Susah tidak mudah Oke Sedua periode boys Oke Next Diterapkan ganjil genap di Bogor setiap weekend Kira-kira apa untuk pekerja lapangan juga berlaku? Enggak Oke Jadi masih boleh Kalau urusan kerja Urusan darurat Yang gak boleh itu Yang kita targetin adalah orang-orang yang mau jalan-jalan doang Gimana bisa bukti mereka bener-bener kerja atau gak? Apalagi kan sekarang orang gampang yang bisa bikin surat palsu Surat ijin aja bisa dijual Kan keliatan di sebenernya ya Misalnya nih berlima Bapaknya, ibunya, anaknya, gendong bayi Bilang mau kerja Ya gak mungkin lah Pasti mau jalan-jalan gitu Enemani kerja Cuman sendirian, serius Ya gak mungkin juga di mu main Gitu apalagi dia bisa buktiin bilaian kerja Jadi di lapangan sebetulnya bisa dibuktikan Walaupun gak 100% juga kurat Tapi paling gak Selama 2 minggu Menunjukkan bahwa berkurang tuh mobil masuk Bogor Oke siap Udah terjawab ya Next Kang Bima Buntan ini ya Kalo tanggal 7 Maret itu kan bisa masuk Bogor gak? Karena kan kebijakan ganjil-gena pak Gitu Mau nikah? Mau nikah atau mau menghadiri pernikahan? Mungkin dalam konteks pernikahan Boleh Tunjukin aja Kemarin waktu kita jaga Ada orang pake batik gitu berdua Mau kemana? Pak kita mau dateng ke pernikahan Ini loh undangannya Udah sebulan yang lalu Lanjut Gak apa-apa Jelas tujuannya Asal jelas ya Asal jangan undangan palsu atau alamat palsu ya Next Alamat palsu siapa sih maksudnya? Ya maksudnya alamat undangannya palsu Sebut aja namanya gak bisa ya Nanti ya Lanjut Pak Arya Bima Jujur ya Langsung liat ke kamera Jujur Tendi cantik apa enggak? Indi Tuh langsung aja jawab Kenapa sih? Oh Cantik Makanya sih Mari minum Iya Tapi perlu mikir juga sih jawabnya tadi Halo Ini cantik Tapi bukan tipe saya Boleh gak jawabnya begitu? Enggak ada masalah Saya juga gabung semikianya Di mana pak Pada sehat sama Bu Yano juga Beda tipis lah Oke Selanjutnya Sebenernya Kalau Mau jujur Kayaknya yang tadi gak ada disitu deh Ada pak Astaga Tuhan Nih banyak dibuangin orang nih astaga udah liatnya jauh juga pake dibuktiin lagi oke lanjut pak pernah julid atau suka liat gosip-gosip artis gak dikit enggak jujur dikit beneran siapa yang suka diliat artis yang paling pengen tau pengen tau biasanya artis-artis yang deket sama politik jadinya cirempet gitu udah abis pertanyaan ada lagi Pak sebelum mau gelap ya Pak ya ini ya kabutnya udah mulai turun pilih ya jawabannya enggak perlu lama berpikir oke tinggal jawab aja ya oke sekarang kan Pak Bima sudah masuk ke periode 2 ya ya oke baik tahun berapa nanti 2024 wish udah kan enggak sih harus milih ya enggak ini belum milih lagi nanya enggak enggak pengen dipilih lagi ngasih ya enggak mungkin dipilih lagi sabar tenang tahan orang cuma nanya dijawab aja kalem calm down orang juga cuma nanya emosi amat oke 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 gak mungkin dipilih lagi ya ya karena namanya Sharing2 jiga boleh nanya gitu kan itu nggak cuma nanya kalau gitu pengen jadi bapak rumah tangga atau bapak gubernur DKI Achtung apa tanah yang baik kalau Toto dari apa kesempatan jadi Bapak gubernur dilaksanakan dengan baik Udah, kita aja. Udah? Udah.